selamat datang kembali di channel kami teman teman untuk kali ini saya akan buka alat ini ya ini low voltage disconnect jadi alat ini tuh bisa memutuskan arus jika voltase aki telah atau lebih rendah dari yang kita tentukan jadi kita akan misal pakai aki itu untuk lampu dan kipas angin atau semacamnya nah setelah voltase tertentu yang kita set dia akan memutus sehingga aki tersebut tidak rusak ya sampai terkuras habis jadi akinya tersebut rusak jadi kita bisa menggunakan alat ini untuk merawat aki dan menjaga aki supaya tetap bisa dibakai untuk dalam jangka waktu yang panjang nah disini ini lvd kita buka aja langsung ini bisa 12 volt bisa 24 volt untuk 24 volt ke atas saya belum tahu ya bisa apa enggak nah ini penampakannya seperti ini saya dekatkan supaya lebih jelas nah ini lvd seperti ini penampakannya ada turuit ada relay elko ada lcd dan semacamnya saya juga punya lvd yang manual teman-teman tapi itu sangat susah sekali untuk kita mengatur voltase batas atas dan batas bawahnya jadi kalau ini ini sangat memudahkan kita jadi kita tinggal set aja berapa ini ada tombol-tombolnya disini nanti kita coba sekalian setting alat ini ya jadi disini ini kecil sekali disini ada in input ini ada out jadi in plus jadi ini ini plus ini minus ya jadi plus minus inputnya ini outputnya plus dan minus nah ini sebaiknya dikombinasikan dengan relay lagi ya teman-teman supaya bisa menghandle arus yang lebih besar langsung saja kita rangkai ya untuk inputnya disini input saya pasang kabelnya dulu input input output tidak boleh terbalik ya teman-teman jadi ini yang kanan ini ini positif ini negatif inputnya saya pakai adaptor yang bisa diubah-ubah tegangannya untuk bonusnya ini untuk positif kemudian saya pakai ini voltmeter ya voltmeternya disini saya yang gunakan dulu voltmeternya ke masing-masing ini tarik kita lepan buaya oke seperti ini untuk bebannya kita coba pakai lampu 12 volt ini ya kita pasang disini pintu positifnya ada di kanan positif kita pasang nah jadi kita nanti bisa setting lalu kita coba atur naik turun voltasenya sehingga kita bisa lihat perbedaan cut offnya itu seperti apa oke ya ini sudah saya perpasang semua kita nyalakan kalau supply-nya ya ini langsung nyala saya ilikimu ini fompasnya di 12,4 ini di 12,5 ya itu memang agak bergedip seperti itu saya tidak tahu kenapa tapi ini kalau kalau di aslinya tidak bergedip ya 12,5 kita pakai ini ini aja ya ini untuk cek aja kita simpan lagi oke untuk setting coba kita setting dulu low voltage-nya berapa nah ini teman-teman tombol yang kiri itu saya jauhkan dulu saya jauhkan dulu itu lampunya nah ini ini ada dua tombol kanan dan kiri untuk yang tombol kiri itu kita bisa lihat cut off-nya berapa nah disini di 10 volt jadi dia cut off-nya di 10 volt kemudian yang tombol kanan kita lihat pencet 2 volt nah ini adalah range-nya jadi recovery-nya dia akan recovery setelah voltage-nya itu berada di 12 volt jadi kalau voltage-nya di bawah 10 volt akan mati disini ya ini akan bebannya akan mati kemudian setelah voltage-nya naik ke 12 volt dia akan hidup coba kita set ya kita turunkan dulu sampai ke 10 volt saya dekatkan nah ini sudah terang kelihatan ya di pojoknya kita set dulu kita turunkan sampai 10 volt ke 11 volt 10,7 turunkan lagi 10,1 kita turunkan ke 9,7 nah sudah mati ya kalau kita naikkan lagi oke yang gak mau naik ini sampai 12 volt kita lihat dulu oke sudah 12 volt ya tadi langsung naik kita turunkan lagi pelan-pelan aja 10 volt masih nyala kita turunkan lagi 9,9 masih 10 volt kita turunkan lagi ke 9,8 ya langsung off jadi bukan 10 volt ya cut offnya tapi di bawah 10 volt oke kita coba setting ke ini ya ke angka yang berbeda saya mau coba ke angka yang lain saya jauhkan dulu kita sekarang tadi kan sudah tes ini ya ya mati hidupnya sekarang kita coba settingnya 10 volt kita kita tekan lama sampai gedip ini ya ini untuk menaikkan yang kiri yang kanan untuk menurunkan saya saya ingin cut offnya itu di 12,0 oke ya kita tunggu sampai tidak bergedip kita cek 12,0 kemudian range-nya di 2,1 kita tahan dulu sampai bergedip kita naikkan 2,1 kita biarkan jadi kalau ini settingan ini cut off di 12,0 kemudian recovery-nya nanti di 14,1 coba kita turunkan ya kalau taso ya turunkan 12,0 masih hidup 11,9 ya mati oke di bawah 12,0 dia masih 12,0 dia masih hidup 11,9 dia langsung cut off kemudian kita naikkan ke 14 volt 14,0 masih mati kita naikkan dulu pelan-pelan ini naik oke 14,0 dia naik dia recovery lagi nah settingnya seperti itu teman-teman nah setting angka-angka ini bisa teman-setting sesuai dengan celera teman-teman dan kebutuhan teman-teman jadi kalau saya sih biasanya untuk supaya aki awet saya set cut off-nya di 12,0 tapi untuk cut off di 11,0 mungkin juga masih aman ya belum sampai kekurangan habis mungkin itu DOD sekitar 80-an persen saya belum pernah coba sih kalau yang sampai 11,5 saya biasanya cuma pakai di 12,0 baik teman-teman mungkin seperti itu saya sharing kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati